Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh LNG White, 29 Oktober 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan asehat firmanmu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini beserta kami ya Bapak. Kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Sudari Felintina Silalahi. Silahkan Sudari Felin. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini berjudul Diampuni Pelanggarannya Yang Dosanya Ditutupi. Ayat temanya, Berbahagialah Orang Yang Diampuni Pelanggarannya Yang Dosanya Ditutupi. Masmur 32 Ayat 1 Tuhan yang memperhatikan jatuhnya seekor burung pipit, memperhatikan sikap dan perasaanmu. Dia memperhatikan kecemburuan Anda, perasangka Anda, upaya Anda untuk membenarkan tindakan Anda dalam hal ketidakadilan yang terkecil. Ketika Anda salah memahami kata-kata dan tindakan orang lain, dan perasaan Anda sendiri campur aduk, sehingga Anda membuat pernyataan yang salah, dan mengetahui bahwa Anda berbeda dengan kakak Anda, Anda menuntun orang lain melalui kepercayaan mereka pada Anda untuk menganggapnya sama seperti Anda, dan dengan akar kepahitan bermunculan, banyak orang menjadi ikut tercemar. Ketika terbukti bahwa perasaan Anda tidak benar, apakah Anda berusaha dengan tekun untuk menghapus kesan yang salah seperti yang Anda lakukan untuk mempertahankannya? Sekarang Allah menuntut agar Anda yang telah melakukan sedikit ketidakadilan kepada orang lain, akan mengakui kesalahan Anda, tidak hanya kepada orang yang telah Anda lukai, tetapi juga bagi mereka yang melalui pengaruh Anda, telah dituntun untuk menganggap saudara mereka dengan cara yang salah, dan untuk membuat tidak adanya pengaruh pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk dilakukan. Dengan pertobatan dan pengakuan Anda dapat meminta pengampunan atas nama Anda, atau Anda dapat menolak panggilan roh Allah, dan selama sisa hidup Anda, berusahalah untuk membuatnya tampak bahwa perasaan Anda yang salah, dan kesimpulan yang tidak adil tidak dapat ditolong. Tetapi di mana ada perbuatan, di sana ada kejahatan yang dilakukan, di sana ada kehancuran orang-orang yang di dalam hatinya Anda menanam akar kepahitan. Apapun jenis dosa Anda, akui itu. Jika itu melawan Tuhan saja, akui hanya kepadanya. Jika Anda telah berbuat salah atau menyinggung orang lain, akui juga kepada mereka, dan berkat Tuhan akan ada pada Anda. Dengan cara ini, Anda mati untuk diri sendiri, dan Kristus terbentuk di dalam. Pengudusan kita untuk Tuhan haruslah tanpa pamrih, kasih kita harus tulus, iman kita harus teguh. Kemudian, kata-kata bibir akan menyaksikan tentang kecerdasan pikiran yang dihidupkan itu, dan gerakan roh Allah yang mendalam ke atas jiwa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas penata layanan saudari Felin, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan pengampunan dosa, roh nubuat berkata dalam Selected Messages, buku ketiga, halaman 191, paragraf 2, yang berbunyi, Ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran hukum. Orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Dia disukai oleh sorga dan melalui roh memiliki persekutuan dengan Bapak dan Putra. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Dan tidak hanya pengampunan, tetapi kita juga dibebaskan dari hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Lalu, kemudian, kita dapat berdiri di hadapan Allah sebagai orang benar. Dalam penjelasan lainnya, roh nubuat menyatakan manuskrip 71 tahun 1896, paragraf 18, yang berkata, Anak Allah yang tak terbatas dihukum karena pelanggaran manusia, agar orang berdosa diampuni melalui pertobatan kepada Allah, iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita menerima pengampunan hanya di dalam Yesus Kristus, sebab anak Allah lah yang dihukum karena pelanggaran kita. Dan bila kita sudah menerima pengampunan sepenuhnya, itulah yang disebut dengan pembenaran. SDA Bible Commentary Vol. 6 Halaman 1071 Paragraf 8 menyatakan, Pembenaran adalah pengampunan sepenuhnya dari dosa. Saat seorang berdosa menerima Kristus oleh iman, saat itu ia diampuni. Inilah maknanya pembenaran oleh iman, Sebab kita menerima pengampunan oleh iman di dalam Yesus dan kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Oleh karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam Kebagian Sejati Halaman 21 Paragraf 2, berbunyi, Satu pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk melengkapkannya. Ia dapat diperoleh hanyalah dari Kristus, yang telah terangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Kutipan ini penting kita pahami dan ingat. Sebab banyak yang mengira bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus, kecuali mereka terlebih dahulu sudah bertobat. Dan setelah bertobat, baru mereka bisa datang kepada Yesus, lalu terima pengampunan. Ini adalah pemahaman yang salah. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Steps to Jesus Salaman 21 Paragraf 4, berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Sudaraku dalam Tuhan, sudah jelas bahwa Pertobatan adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kristus. Itu bukan hasil pekerjaan diri kita, tetapi penarikan Roh Allah melalui anaknya. Jadi, mau bertobat, kita perlu Yesus. Mau terima pengampunan, kita perlu Yesus. Dan mau pembendaran, kita perlu Yesus. Semuanya tersedia hanya di dalam Yesus. Perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam Kebahagiaan Sejati Halaman 22 Paragraf 1. Berbunyi, Kristuslah sumber tiap-tiap penggerak yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bergerak di dalam hati kita. Inilah pentingnya untuk tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan cara menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Oleh kehadiran Roh Kristus, kita menjadi benci dosa, kita bertobat, kita menerima pengampunan, dan kita dibenarkan. Tetapi jangan lupa, Renungan hari ini juga menasihatkan. Menjadi Putra dan Putri Allah Halaman 319 Paragraf 3. Berkata, Apapun jenis dosa Anda, akui itu. Jika itu melawan Tuhan saja, akui hanya kepadanya. Jika Anda telah berbuat salah atau menyinggung orang lain, akui juga kepada mereka, dan berkat Tuhan akan ada pada Anda. Dengan cara ini, Anda mati untuk diri sendiri, dan Kristus terbentuk di dalam. Jadi, Sudaraku dalam Tuhan, penting bagi kita juga untuk akui dosa-dosa kita. Nah, dikatakan bahwa, dengan cara mengakui dosa kita, kita mati bagi diri sendiri, dan Kristus terbentuk di dalam. Bagaimana caranya Kristus terbentuk di dalam? Mari kita baca The Science of the Time September 27, tahun 1899, paragraf 9. Yang berkata, Kristus dibentuk di dalam, dan oleh rohnya, dia memenuhi janji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kristus terbentuk dalam hidup kita, melalui kehadiran rohnya. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita, sampai akhir zaman. Dan oleh kehadiran roh Kristus ini, kita dimampukan untuk akui dosa-dosa kita. Setelahku dalam Tuhan, tidak heran disebut berbahagia, sebab segalanya hanya di dalam Yesus. Untuk akui dosa, kita perlu Yesus, yaitu melalui kehadiran rohnya. Untuk bertobat dan datang kepada Yesus, kita perlu Yesus, yaitu oleh kehadiran rohnya. Untuk menerima pengampunan, kita juga perlu Yesus. Dan untuk menerima pembenaran oleh iman, kita perlu Yesus. Bagaimana caranya? Membina kehidupan abadi, halaman 241, paragraf 3, menyatakan, Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Maka aku menasihatkan engkau katanya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Kutipan ini diambil dari bab 24 yang berisi tentang pakaian pesta. Pakaian pesta inilah yang membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah, dan pakaian ini yang dapat sediakan hanya Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Artinya, untuk kita dapat selamat dan masuk syurga, serta berdiri di hadirat Allah, hanya ada satu cara, yaitu dengan menerima jubah kebenaran Kristus. Nah, bagaimana caranya jubah kebenaran Kristus ini menjadi bagian kita? Mind Character and Personality, volume 2, halaman 643, paragraf 5, menyatakan, Pengikut Kristus harus meniru Kristus dalam watak, Seperti Kristus adalah semboyan, bukan seperti ayah atau ibumu, tetapi seperti Yesus Kristus, bersembunyi di dalam Kristus, berpakaian kebenaran Kristus, diilhami dengan roh Kristus. Memiliki jubah kebenaran Kristus, yaitu karakternya adalah dengan cara diilhami oleh roh Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus seperti Yesus, dengan cara bersembunyi di dalam dia, serta memakai jubah kebenarannya oleh kehadiran rohnya Yesus itu sendiri, yang disebut roh Kristus. Karena berbahagialah, saudaraku, dalam Tuhan. Segalanya Allah Bapak sediakan hanya di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya, roh Kristus. Itulah wujud kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Pelanggaran kita diampuni, dosa kita ditutupi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami diampuni pelanggarannya, ditutupi dosanya, dan itu semua hanya di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi masing-masing kami, agar kami hanya datang kepada Yesus, meminta kehadiran rohnya, sehingga kami boleh ditarik kepada pertobatan, mengakui dosa-dosa kami, menerima pengampunan, dan dibenarkan hanya di dalam Yesus. Beserta kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya di dalam anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.